Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkorban, ada beberapa kaum musyrikin Mecca seperti Al-Asib bin Wa'il, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Lahab dan beberapa kaum musyrik lainnya Setiap kali mereka mengetahui wafatnya putra-putra Rasulullah Mereka selalu mengejeknya dengan mengatakan Muhammad telah terputus keturunannya, Muhammad Abtar Abtar memang diperuntukkan saat itu bagi orang yang tidak memiliki anak sama sekali Atau memiliki anak tapi tidak memiliki anak putra, semuanya putri, maka disebut Abtar Ejekan ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW Bahkan tidak jarang ketika Rasulullah berlalu, Rasulullah lewat di kumpulan mereka Mereka akan menyebutnya Abtar, Abtar, Abtar Ejekan orang kafir ini membuat hati Rasulullah bersedih Tapi tidak berapa lama Allah SWT menghibur Rasulullah dengan menurunkan surat Al-Kawthar Berkata Anas ibn Malik RA Ketika Rasulullah SAW bangun dari tidur ringannya dan mengangkat kepala, beliau tersenyum Kami pun bertanya, mengapa anda tersenyum wahai Rasulullah SAW Lalu beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surah Lalu Nabi Muhammad SAW membaca Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak Maka dirikanlah solat karena Rabnya Dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang Abtar, dialah yang terputus Kemudian beliau SAW berkata Taukah kalian apa itu Al-Kawthar? Kami menjawab Allah dan Rasulullah SAW yang lebih mengetahui Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda Sungguh dia itu adalah sungai yang dijanjikan Allah untukku Sungguh sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak Ia adalah telaga yang nanti akan datang Atau akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat Bejana atau gelas yang digunakan di telaga tersebut Sebanyak jumlah bintang yang ada di langit Maka untuk mensyukuri nikmat itu Allah perintahkan dengan mengatakan Fasalli li rabbika wanhar Maka dirikanlah solat Karena Allah dan berkorbanlah Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki kemampuan Tapi tidak mau berkorban Maka orang ini telah melanggar Tidak mentaati firman Allah SWT Juga Nabi Muhammad SAW mencelaknya Beliau pernah berkata Sebagaimana diriwetkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memiliki kelapakan rizki Dan tidak mau berkorban Maka janganlah dia mendekati tempat solat kami Hadis riwayatul 5 Ibn Maja dengan sanat yang Hasan Ada pun ejekan dan harapan dari tokoh-tokoh kafir Quresh Mekah Agar Rasulullah betul-betul menjadi aptar Karena semua anak lakinya meninggal dunia Dibantah oleh Allah Dengan diberikan jaminan bahwa Keterunan Rasul tidak akan terputus Walau semua anak laki-lakinya meninggal dunia Berkata Umar ibn Khattab Rasulullah SAW bersabda Semua anak wanita asobah mereka kembali kepada bapak mereka Kecuali anak Fatimah RA Sesungguhnya aku menjadi asobah mereka Dan aku adalah ayah bagi mereka Hadis ini diriwetkan oleh al-imam Suyuti Dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir Dan Jami Al-Sagir juga terdapat di dalam kitabnya Ehya Ul-Mayyid Serta juga disebutkan oleh al-imam Tabroni dalam kitabnya Al-Kabir Walaupun di dalam sanatnya ada seorang rawi Yang bernama Bishir Ibn Mehran Yang dilemahkan oleh sebagian ulama Tetapi banyak sekali hadis yang serupa maknanya Dengan riwayat ini Seperti riwayat Fatimah RA Yang dinukilkan atau dituliskan oleh al-imam Suyuti Dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir Beliau mengatakan riwayat ini juga dikeluarkan oleh al-imam Tabroni Dalam kitabnya Al-Kabir dan juga al-imam Al-Khatib Di dalam kitabnya Sejarah Di dalam kitab Faidul Qadir Dinukilkan dari imam Al-Shihab Ibn Hajar Al-Haythami Rahimahumullah beliau mengatakan Penisbatan nasab dengan cara seperti ini merupakan khususiah Atau keistimewaan yang hanya diperuntukkan bagi Rasulullah SAW Semua berita ini Yaitu yang mengabarkan bahwa keturunan Rasul tidak akan terputus Menghilangkan kesedihan Rasulullah SAW Bahkan Allah membalikkan keadaan Sebenarnya yang abtar itu bukan Rasul Tetapi mereka yang membenci Rasulullah SAW Allah berfirman Inna syani'akah huwal abtar Inna syani'akah huwal abtar Sesungguhnya orang-orang yang membenci mu Wahai Nabi Muhammad Mereka lah yang putus keturunannya Semoga Allah SWT menjadikan semua keturunan kita Keturunan yang salih dan salihah Amin Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh